hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel muklis kalem selamat datang di channel saya muklis kalem sebelumnya salam hari dari Lampung salam tanda Indonesia salam kambing lovers salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada hari ini kembali lagi masih bersama saya muklis dari Netoha Padang Ratu Lampung Tengah hari ini saya berada di kandang kambing yang saya yang kedua di sini karena kambing partner partner saya tujuhnya bersama Bapak Ansori sini mas bro ini pesanan Pak Eko dari mentok mas bro nih crossbur kata Mas Apip tempat saya beli kemarin ini sudah ditimbang bobotnya 82 kg mas bro ini eh agak galak mas bro jadi untuk kemarin yang saya beli di pasar sengaja saya review kembali hari ini mas bro katanya sih kata drogba public ya karena nama akunnya hoak jadi ini enggak ada hoak mas bro muklis kalem itu enggak pernah hoak kita selalu real tanya mas bro mentir drogba coba lihat di sini buka matanya lebar-lebar ya nih kemarin ya dah kita review sebenarnya di pasar ini cross bro ini cross artinya silangan disilang dengan bur nah ini crossbur mas bro bobot 83 kilo ini harganya 8 juta mas bro nih panjuta ya Nah yang di sini kita beli dengan eh oh mau ditumbur saya bro dengan eh Mas Bawar coba bangun bangun dong oke nah ini kita beli dengan Mas Bawar mas bro ini beli dengan Mas Bawar ini pembelian 9 juta sebenarnya di kandang ini udah ditawar orang kata Mas Bawar dari tawar orang 9 tapi waktu dia penawaran itu dia belum jual dan juga hampir juga disambil orang nih kemarin kalau kita enggak cepat-cepat hubungin dia ini sudah disambil orang ini pesanan depa Eko juga dari mentok ini harga 9 juta pembeliannya Mas Bro membelinya 9 juta jadi eh untuk drogba drogba sekali lagi untuk drogba ya mungkin baru lihat channel saya baru nonton ya jadi tidak ada eh settingan hoak atas sampean tuh Alhamdulillah tidak ada mas bro sejauh ini sudah 9 tahun di pasar ini bukan skill tanya-tanya bukan sekedar liputan kandang tanya doang teori doang kita juga praktek nah oke lanjut mas bro disini juga ada eh betina-betina ini masih di permak setelahnya bro masih kita rawat kenapa karena dia ini kurus jadi ini beli di pasar kurus kita rawat kita gemukin Mas Bro soalnya kalau untuk penggemukan untuk bidang kambing jantan sekarang agak sulit Mas Ansori ya gimana gimana untuk jantan harga bibitan gimana sekarang tinggi ya tinggi sekarang tinggi ya kalau mau bago biara itu kalau beli kayaknya sesuai dengan harga dengan barang enggak sesuai sesuai dengan barangnya ini untuk solusinya gimana nih musiknya kalau saya Pak Nernak enak babon-babon yang agak bagus agak kurus nggak apa-apa yang sehat gitu seperti ini kayak kemarin ini sampai Mlik kali ini sampai jual ke peternak ini harga berapa nih Mas Ansori kalau jual ke peternak ya kayak gini ya 12 12 ya ini tinggi badannya cuman masih kurus ya rusia sama seperti ini ya ini pembelian kemarin berarti ya ya di kemarin ini udah pesanan apa pesanan orang pesanan orang ya orang-orang oke Mas bro mantap disitu juga ada bandotan juga Mas Bro disini oke ini kan kita baru kali ini ya di taruh crossbur di kandang ya ya dan bur di kandang baru kali ini ya yang model kayak ini selama ada kandang disini ya terus terang aja baru kali ini ya kali ini ya jadi kalau sampai lihat kemenangan dari buru ini apa sih Mas memangannya itu waktu masalah di daging daging ya daging daging memang besar ya dagingnya juga kayaknya sangat banyak itu 82 kilo kemarin kita tanya ya sama yang jualnya yang menyapa dengan Mas Afib Mas Bro Oke coba kita lihat di sebelah sana Mas Bro disini juga ada kita bibitan bibitan jantan 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 tadi brut Hai bibitan jantan 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 saya bagaimana maksudnya sini juga kemarin ada yang tanya-tanyakan dengan saya sorry Ini agak belur enggak susah fokus kamera nya bro Saya fokusin dulu oke bro ini ee ini pabon apa jantan oh jantan itu ini jantan ya yaitu jantan mas bro Coba kita buka dulu tuh ini jantan jantan itu ini pesanan orang apa dipelihara nih ini pesanan orang juga ini pesanan orang ada berapa biji pesanan orang ini ini kalau jual dari petani harga berapa ini kalau peta dari petani ngambilnya 13,5 13,5 ya 13 gitu ini sudah kalau dilihat dari kupingnya sudah semi garut ya Semi garut mas bro sebenarnya sudah silangan dari garut itu juga ada jantan yang ini eh punya saya mas bro yaitu nih 70-75 cm ini kita mau stokin di sini siapa tahu ada pemesanan kan 70-75 cm ada beberapa ekor saya beli kemarin mas bro ada tiga ekor yang ini juga 70-75 cm cuman hari ini pakan kurang kering mas ya karena hujan ya sama sekali nggak bisa ngeringkan ini nggak bisa kering ya dari pagi hujan terus mas bro hari Minggu nih nah seperti ini model rambonan ini jantan mas bro ini juga punya saya ini tinggi badan 55 cm ini kalau untuk harga jual di 15,5 saya mas bro operan bulan seperti ini nah kalau untuk petani sekarang seperti ini kalau dipelihara tiga bulan masih bulunya masih halus Mas Ansori ya barusan halus barusan halus ya jadi harganya juga sudah seperti itu ya sebetulnya itu kalau melihara kambing itu kalau belian itu apalagi kalau dari pasar di pelihara satu bulan itu sama sekali belum ada perubahannya dipelihara sedikit biasanya kalau untuk satu bulan tuh waktunya adaptasi ya penyesuaian ya penyesuaian di kandang beradaptasi dulu di kandang nanti setelah itu ya satu bulan kesana baru mulai mapan makan dari makannya minimnya satu bulan kemudian baru agak ada perubahan baru agak ada perubahan mas bro emas bro juga saya udah satu juga ini kemarin ini yang saya beli dua ekor ya yang satunya mati ya satunya mati kita juga loput kemarin mati satu mas bro dipotong tapi enggak papa lah itu berarti yang kemarin enggak dijual mas ya enggak dibagi-bagikan di tangga siapa yang mau ya ambillah Oke mantap nih mas bro kemarin eh saya beli dua ekor jadi ditaruh disini mati eh bukan langsung mati artinya bukan mati dulu baru dipotong enggak dia sudah mau mati dipotong dan dibagikan di tangga itu faktornya kenapa sih mas kemarin itu dari pasar itu ya dari pasar kelihatan sehat rumah satu hari itu udah kok tidur aja nggak mau makan nggak mau berdiri itu biasanya kalau penilaian sampai kemarin tuh Oh kenapa apa ketumbur-tumbur teman di pasar atau capek waktu motong saya enggak tahu saya tinggal di pasar nah katanya yang motong itu yang merawat itu katanya di dalamnya itu di paru-paru nah itu di luar paru-paru itu terpada kayak lendir-lendir itu tapi agak kental gitu Oh membungkus dibungkus ya oke apa jangan-jangan gejala kanker paru-paru dia ya sejenis ya hahaha mantap Mas Bro disini juga ini betina Mas ya yaitu Tina lah ini untuk betina seperti ini untuk dipelihara lumayan bagus Mas ya lumayan sedang lah ini Mas Bro ini Rambon ini kalau tinggi badan sekarang 55 centian Mas Bro ini kalau untuk minta kawinnya berapa bulan lagi Mas seperti ini kadangkala itu ya kalau ukuran kawin sebenarnya kalau mintanya itu sekarang ada jam minta tapi kan masih terlalu kecil ya kalau 2 bulan setengah tiga bulan lagi ya ini seperti ini 55 centian kalau jual di orang tani 750 ya Mas Bro 750 nih 55 centi cuman kalau untuk jarak jauh kita masih agak ngeri Mas Bro kalau digirim untuk jarak jauh soalnya harus ada kondisian dulu minimal satu bulan nih di sini juga di satu agak ada babon juga Mas Bro ini nih ajantan juga nih Bro ini cukup gelap Mas Bro lampunya belum kita dihidupin nah ini kebel bertanduk Mas ya ya ini yang bertanduk bertanduk ini bertanduk ini harga berapa nih Mas kalau kita jual nih 17.5 17.5 ini badan sekitar 60 centian ya 60 centian Mas Bro menangannya itu kan karena gemuk-gemuk gemuk ya walaupun bulunya tebal itu tapi kan udah kelihatan ini udah dipegang terasa emang gemuk lah kalau ini udah berapa bulan di sini Mas ini di sini sekitar satu mingguan kurang satu mingguan satu mingguan menurut sini juga ada babon baru kita ambil tuh sore ini tadi ya kalau kita ambil mas bro ini oh kemarin sih eh meteng saya jamin meteng cuman kok enggak beranak-beranak itu hilang apa gimana Mas ya terkadang-kadang memang ada yang seperti itu ya seperti itu kapan udah kelihatan hamil bener-bener hamil tapi kok ditunggu berapa bulan kok bukannya beranak malah malah nampak kempes ininya tuh Mas Bro jadi sebenarnya hoki-hoki yang juga ya tergantung nasib juga mas bro walaupun dia udah misalnya tetap apa kenyataannya kenyataan seperti itu ya kalau orang Jawa bilang itu ya hamil hilang hamil hilang ya kenyataannya emang kayak gitu enggak ada lagi anaknya di dalamnya Oke mas bro jadi seperti itu kadang-kadang walaupun hamil kalau enggak ini juga bisa hilang ya masih bisa hilang mas bro ya sebagian orang bilang kan itu mitos tapi inilah kenyataannya kenyataan seperti ini ya kalau keluar sama sekali enggak ada enggak ada betul darahnya aja di bekas ekornya enggak ada ya ada jadi memang hilang mas bro itulah salah satu kenyataan merupakan mitos ini kenyataan ini nyataan udah nyata bro Oke mantap ini ini juga mau dirompak lagi kandangnya ini Mas ya Iya ini ini karena mau dibesarkan lagi ya ini disini terlalu sempit makanya ini nanti dipongkar makanya disini Oh makanya disini nanti ya jadi satu jadi mas jadi satu makanya Oke mantap suara kecil-kecilan banyak juga disini karena juga gelap ini lampunya belum dihidupin disini belum dikasih lampu nih Oh yang disilang dengan bur yang ini Mas ya Oh ini udah silangan silangan dengan bur sebenarnya cuman nampaknya silangannya dengan cross cross disilang dengan Rambon Mas Bro Rambon biasa kami Jawa nih jadi anaknya kupingnya ikut cross deh Mas bro nih anaknya perempuan Mas ya perempuan nih kalau anaknya udah besar kita kawinkan dengan yang F3 jadi cross bisa jadi turun F2 ataupun cross super dia mas bro nih ini beranak berapa kali nih Mas ini ah ini kan belinya dulu hamil hamil ya hamil belum sama sekali belum pernah beranak disana ini ini baru pertama kali beranak beranak satu kali beranak satu kali Mas Bro anaknya betina tuh merah ya cross masuk berosbur nih itu hitam mulus itu anak yang mana yang ini ya merah itu Oh merah itu malah merah itu anaknya Mas Bro ini peteningan ini peliharaan kan peliharaan itu jualan sudah jualan sebelah sana tadi oke mantap menih jadi Oh seperti itu Mas Bro di inilah kandang yang satunya ini masih dibongkar-bongkar ah kotorannya Mas Bro nih masih diwadain jadi kalau untuk hoak-hoak kemarin seperti itulah Mas Bro ini sudah di kandang kita Oke ini untuk menjawab pertanyaan dari drogba mas Bro drogba publik kemarin Oke Oke sebelumnya terima kasih sudah mengikuti vlog saya sebelumnya salam hari dari Lampung salam Indonesia salam kami lovers salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun anda berada saya iri wabila topik walidaywa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh